Intro Selamat sore saudara kita berjumpa kembali dalam program Jawa Timur hari ini di segmen dialog aktual Memang informasi teknologi saat ini berkebang pesat, gaya hidup pun semakin berubah Bahkan ini menderah para anak-anak Bagaimana menyiasatinya dan bagaimana seharusnya pola asuh orang tua Agar anak-anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan zamannya Kita akan bahas selengkapnya bersama seorang psikiater yaitu Dr. Lila Nurmayati SPKJ Dan tema kita pada sore hari ini adalah pola pengasuhan anak di era milenial Selamat sore dokter Selamat sore Terima kasih hadir kembali cerah sekali sore ini dengan baju berwarna kuning Dokter kita sebelum bicara tentang pola asuh tentunya masyarakat seringkali menyebut era milenial Namun banyak masyarakat yang tidak paham sebenarnya apa perbedaan gaya hidup bagi kaum milenial dan kaum-kaum sebelumnya Era milenial ini adalah sebuah titik perubahan dari sebuah generasi yang lama istilah kita ke generasi baru Yang lebih mengenal keberadaan zaman atau kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus berpikir Ini sesuatu hal yang berbeda contohnya tentang internet Jadi pada era milenial ini kita itu lebih mengenal internet lebih jelas lebih baik dan menggunakannya juga semakin sering dibandingkan dengan era yang sebelumnya Jadi kondisi ini akhirnya membuat era milenial itu menjadi sebuah produk perhatian atau sebuah kondisi perhatian khusus yang mempunyai dampak positif atau negatif jika kita tidak mencermati dengan baik Ada perbedaan artinya ada perbedaan adaptasi dari kaum sebelumnya dan kaum milenial begitu Dan sehingga membuat orang tua yang lahir di sebelum era milenial begitu baby boomers dan setelahnya begitu Itu menganggap anak era milenial itu berbeda dan bahkan ekstrimnya banyak orang tua yang menyalahkan pola hidup anak milenial Memang terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara generasi saya deh sama generasimu ya istilah kita Dan perbedaan pengasuhan pun akan terjadi supaya resiko atau dampak buruk itu nanti bisa kita tanggulangi sedini mungkin Pada kondisi-kondisi milenial ini pemakaian internet memang semakin besar Kemajuan zaman juga semakin besar Akhirnya ada dampak positif dampak negatif dari sebuah internet di zaman milenial ini yang mempengaruhi kondisi khusus pada generasi muda kita Pola asuh pada kondisi seperti ini pada anak-anak yang dilahirkan oleh orang dengan generasi sebelumnya Dengan generasi di milenial yang akan mempunyai anak di kemudian hari itu pasti akan terjadi kesenjangan yang berbeda Itu nanti akan membuat kita akhirnya menyiasati Gimana caranya membuat parenting pola asuh yang baik untuk anak-anak seperti ini Kedepannya supaya tidak menjadi berdampak negatif akibat pemakaian internet yang semakin tinggi Berarti tantangannya adalah orang tua harus cermat Karena sekarang sudah ada milenial generasi Z dan generasi Alpha Alpha yang luar biasa dianggap selfish atau egois oleh generasi baby boomers dan lainnya Tapi apa tantangan yang konkret bagi orang tua agar mereka tubuh kembang tetap sesuai dengan zamannya dan benar Pemakaian internet yang bijaksana istilah kita Jadi kita orang tua ini sebagai role model Tanpa banyak bicara pun memberi nasihat Tapi dengan perilaku atau dengan kegiatan kita sehari-hari itu akan tampak modeling Anak akan meniru kita dengan sangat baik Jadi kadang kita memberi nasihat yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari pun Kadang memberi anak, anak-anak sekarang kritis-kritis loh Kita kadang melakukan seperti itu itu Mereka lihat aduh mama aja kayak gitu Nyuruhnya macam-macam Padahal mama sendiri enggak Jadi istilah kita kadang ada nasihat kita yang harus kita lakukan juga Supaya menjadikan pola asuh kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu Nah contoh pada pasien anak-anak tertentu Mereka bilang gadget itu bagus loh ma Aku butuh kayak gini Iya anak Tapi gadget itu juga memberi dampak kalau kamu enggak pakai dengan baik istilah kita gitu Contoh kamu pakai pada saat di acara makan di keluarga Atau ada acara besar Kamu bukannya berdialog sama orang tua Tapi kamu malah pakai gadget sendiri apa bagus Jadi istilah kita ada kondisi-kondisi pemakaian gadget yang harus kita batasi Dan itu harus kita tanamkan mulai kecil Mulai mengerti tentang fungsi dari gadget itu sendiri Berarti orang tua intinya harus memiliki barrier ya Terhadap teknologi informasi termasuk gadget Kenyataannya sekarang ruang diskusi yang tumbuh di masyarakat milenial Begitu kaum Z juga alpha itu justru tumbuh di dunia maya Atau di teknologi informasi Artinya mereka pada saat ada konflik dengan orang tua Atau pola asu tidak sesuai dengan hati nurani mereka Mereka membuat pribadi baru di dunia maya Dan kemudian dia akan membuat pribadi lain lagi di depan orang tuanya Bagaimana orang tua bisa mencermati hal itu Karena sekarang musim kan ada dua pribadi Di dunia maya dan nyata ada perbedaan begitu Bagaimana sebagai orang tua Agar bisa memahami anaknya sebenar-benarnya Jadi istilah kita pemakaian gadget Sebagai bentuk media sosial untuk berkomunikasi Jika kita tidak melakukan intervensi secara dini Pemakaian itu pada anak-anak Itu akan membatasi dan memperkecil Dan mengecilkan keterampilan anak-anak Dalam berkomunikasi secara nyata Jadi ada gap antara komunikasi the real Komunikasi dengan komunikasi di dunia maya Tampak anak-anak itu malah lebih hangat atau warm Di dalam dunia maya Tapi kenyataannya saat mereka bersosialisasi di dunia yang sebenarnya Kok jadi aneh ya kok gak sama Ya karena itu tadi Mereka lebih terampil untuk berkomunikasi di dunia maya Sedangkan komunikasi di dunia nyata Yang harusnya mereka dapat dari orang tua Mereka pun terbatasi karena orang tua yang sibuk Atau tidak mampu memberikan pelatihan dalam berkomunikasi Yang sebenarnya istilah kita Berarti itu bahaya ya dok Kalau sudah terjadi hal semacam itu Bahaya juga Tapi istilah kita bahaya yang banget Enggak Tapi jika suatu saat akan terus Akan timbul generasi yang Tidak mampu berkomunikasi Yang tidak mempunyai empati istilah kita ya Yang tidak bisa mengerti Apa ya Istilah kita Mengerti dengan baik Tidak bisa merasakan orang lain Apa yang terjadi pada orang lain Seperti itu Tapi masalahnya bagaimana orang tua Bisa tahu batas intervensi yang Pas gitu Untuk anak-anak Karena pada saat orang tua Memberikan intervensi yang cukup jauh Membuat anak-anak kehilangan pribadi Atau terkekang begitu Dan mereka mungkin Belajar di dunia internet Jadi terbatas Bagaimana saat orang tua tahu Oke ini batasannya Saya tidak boleh lagi masuk Ke ranah pribadi anak saya Bagaimana Empat dasar prinsip Dari sebuah parenting Atau pengasuhan orang tua Terhadap kondisi seperti ini Itu ada di batasan Ke arah nurturing Jadi kita mengasuh Kita memberitahu Batasannya seperti ini Kamu gak boleh ya Seperti ini 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 Istilah kita memberi batasan juga Istilah kita juga ke arah structure Jadi kita memberi sebuah Bentuk dari pemakaian internet Yang sehat seperti apa Jadi proses parentingnya Tetap jalan Pembatasan Jadi supaya anak-anak ini bisa menjadi lebih tahu Kapan nanti dia bisa memakai dan kapan tidak Pada saat sekolah Kapan mereka boleh memakai gadget Oh saat melakukan pendaftaran Untuk online Untuk ujian Atau ujian-ujian tertentu Memang disediakan internet yang sangat baik Supaya mereka bisa melakukan Nah itu adalah latihannya Nah batasan-batasan seperti itu yang Anak-anak harus mulai kecil Sedini mungkin kita Beri supaya ke depannya Mereka gak melebih batas Istilah kita seperti itu Jadi aware Terhadap anak-anak dan kebutuhan Kebutuhan tersebut Tapi sekarang juga muncul masalah baru Orang tua juga merasa gadget Adalah kebutuhan primer bagi orang tua Sehingga mereka menempatkan Anak-anak juga memiliki kebutuhan primer Terhadap gadget Artinya kemudian Kedua belah pihak orang tua dan anak-anak Jadinya kecanduan Internet dan gadgetnya gitu Nah bagaimana agar Orang tua Tidak kemudian kecanduan gadget Yang akhirnya menular pada anak-anak Kecanduan gadget prinsipnya sama Seperti ketergantungan yang lain Kecanduan disini Pemakaian yang berlebihan Sampai timbul resiko Atau dampak negatif Terhadap kondisi dia Secara fisik dan lingkungan Di sekitar dia Mempengaruhi pekerjaan Jadi secara fisik Timbul permasalahan kesehatan Orangnya juga permasalahan kesehatan Baik secara fisik maupun jiwa Timbul gejala-gejala jiwa Juga bisa karena pemakaian gadgetnya Ada cemas Ada depresi juga Karena pemakaian gadgetnya Dan mengatasi depresi atau cemas Malah dengan memakai gadget Istilahnya kan sudah sakit Malah tambah sakit lagi kan gitu ya Nah terus ada lagi Pemakaian gadgetnya yang Sampai menimbulkan gejala fisik Jadi kita sering punya pasien Dengan gangguan pandangan Atau gangguan penglihatan Karena pemakaian gadget yang berlebihan Bisa sampai semacam gadget ya Jadi artinya timbul sudah Pemakaian gadget atau internet Yang sudah mempengaruhi kondisi fisik dan pesikisnya Pengaruh yang lebih buruk lagi Mempengaruhi kondisi keluarga Sampai timbul pertengkaran Sampai timbul perpecahan atau perceraian Nah ini istilah kita Itu yang harus ditekankan Pada pasangan Yang memang mempunyai resiko Untuk timbul ke arah sana Pekerjaan juga Jadi sudah waktunya kerja Deadline ngejar lembur Atau apa-apa Terus pakai gadget Akhirnya pekerjanya jadi terlantar Nah pemakaian gadget yang seperti itu Mempengaruhi Apalagi pada anak-anak Anak-anak melihat orang tua Juga melakukan kondisi seperti itu Melebih batas istilahnya Harusnya sama saya Kok mama pegang gadget terus Akhirnya anak juga larinya ke gadget juga Nah mencegah seperti itu Berarti orang tua pun juga harus sadar Pemakaian internet yang melebihi batas Atau melebihi Apa ya istilahnya Melebihi kehidupannya Untuk berinteraksi dengan anak Itu bisa mempengaruhi ke anak juga Jadi mereka secara sadar pun Harus mulai belajar untuk membatasi Saat berinteraksi dengan anak Tidak tahu di rumah Atau di luar rumah Istilahnya benar-benar ada kondisi Tidak boleh ada gadget yang sangat Yang penting aja baru bisa dipakai Untuk Intinya gadget Jangan sampai memasung komunikasi Antara anggota keluarga begitu Baik Kita agak geser sedikit Terkait dengan bagaimana Perbedaan persepsi Antara anak dan orang tua Terhadap gaya hidup Kita tahu tidak hanya Teknologi informasi atau gadget Banyak gaya hidup anak-anak Yang berbeda dengan orang tua Misalnya Jam belajar yang orang tua Tekankan harus sekian jam Misalnya kemudian anak Merasa saya bisa belajar Hanya dengan sekian jam Atau dengan Leisure time yang berbeda Begitu Ada perbedaan persepsi tersebut Akhirnya menimbulkan pola asuh Yang diterapkan oleh orang tua Ini tidak bisa masuk anak-anak Nah bagaimana menjebatani Agar persepsi dalam keluarga itu sama Antara orang tua dan anak Anak-anak generasi sekarang Istilah kita yang tadi disebut ya Mulai dari Generasi Z Ini yang lebih Lebih kita perhatikan ya Mereka itu hampir Sepuluh jam pemakaian internet Enggak mungkin Dan seperlima Dari mereka mempunyai Kejala Gangguan ke arah kejiwaan Jika terlepas Seperlima? Ya Jadi istilah kita Apakah itu nanti Akan mempengaruhi Dalam proses Laser time Mungkin Laser time-nya anak sekarang Sama laser time-nya orang Jaman kita Kayaknya beda ya Mereka laser Sangat berbeda Me time-nya itu kan Gak sama ya Kalau me time-nya kita Harusnya ketemu sama keluarga besar Jalan-jalan atau Kalau me time-nya mereka Mereka lebih suka Tidak berinteraksi Tapi berinteraksi di Dunia maya Yang kadang timbul perbedaan Dek waktunya ketemu sama nenek nih Kamu kok main di kamar aja Enggak wes Mama aja deh Aku disini aja Aku makin stress ke nenek Aku liburan di kamar Itu istilah kita kan terjadi Akhirnya timbul kesenjangan Komunikasi kayaknya Penting Nomor satu Untuk menjembatani Perbedaan persepsi Antara orang tua dengan anak Jadi mencegah mereka Supaya tidak timbul perselisihan Dan ini kayaknya Keterampilan komunikasi Harus orang tua mulai dilakukan ya Yang sifatnya bukan ke arah Otoriter Tapi lebih ke arah demokratis Anak-anak sekarang itu pinter Dan mereka nalar kok Istilahnya logis Jika kita memberitahukan Sesuai dengan Kenyataan Dan sesuai dengan pola pikir mereka Mereka kayaknya lebih mengerti Jadi istilah kita Untuk mensiasati timbulnya perbedaan itu Berkomunikasi Nomor satu Komunikasi Intinya dari tadi kita awal berbincang Memang intinya di komunikasi keluarga Karena memang jangan sampai Komunikasi keluarga itu justru terjadi Agak memutar Kadang-kadang komunikasi keluarga Di whatsapp Bukan di aplikasi begitu Bukan secara langsung Komunikasi langsung memang harus dilakukan Nah ini juga terkait dengan Disiplin Kadang-kadang perbedaan persepsi Antara disiplinnya orang tua Dan disiplinnya anak-anak Itu berbeda Anak milenial Dan generasi Z Dan generasi alpha Disiplinnya itu berbeda Dengan generasi baby boomers Dan lainnya Bagaimana dokter? Sebenarnya Disiplinnya itu hampir sama Cuma mereka itu menerapkannya Sesuai dengan kondisi mereka Keadaan mereka Yang kadang kita melihat Kamu gak disiplin Loh saya ini loh sudah disiplin Jadi ada perbedaan persepsi Definisi disiplin Pada sebuah anak Yang kayaknya harus kita mulai amati Kadang kita perlu untuk Masuk ke dalam dunia mereka Untuk mengetahui Apa sebenarnya yang mereka Pikirkan Apa yang sebenarnya mereka lakukan Supaya kita juga bisa Berkomunikasi dengan baik Anak-anak jika kita tahu Kita masuk ke dunia mereka Kita tahu apa yang mereka Pikirkan sesuai dengan Pola pikir mereka Kayaknya nanti saat komunikasi Malah bisa lebih nyambung Jadi definisi disiplin itu Kayaknya harus Harus disamakan istilah kita ya Dan Pada anak Saat kita tahu Kita berusaha mengetahui Mereka dengan baik Mereka nanti akan Ikut melihat dunia kita Juga dengan baik Dan mungkin mereka akan mengerti Oh disiplinnya Mama atau papa yang diterapkan Itu ternyata kayak gini Jadi istilah kita Bisa saling mengerti Sebuah arti dari Kedisiplinan itu Yang tidak sama Triknya gimana sih Untuk memahami Pemikiran mereka Karena pemikiran mereka itu Kadang pemikiran tentang diskusi Pemikiran tentang persepsi Apapun Itu berbeda dengan kita Dengan Periode sebelumnya Bibi boomers dan lainnya Begitu Nah bagaimana triknya Agar bisa menyelami anak-anak Masuk ke dunia mereka Itu intinya ya Berinteraksi sebanyak mungkin Kesulitan kita Kadang waktu Dari keluarga Yang gak cukup Oke baik Baik Mungkin nanti Quality over quantity Jadi kualitas kita Untuk masuk itu Yang harus kita Perbanyak Kita Latih Supaya bisa Mengerti lebih baik Baik Terima kasih dokter Atas waktunya Dan bincangnya Semoga menginspirasi Para orang tua Sampai jumpa Terima kasih